Intro Terima kasih saudara anda kembali bergabung bersama kami di Sapa Jatim. Di studio kami masih membahas mengenai persiapan menuju Jawa Timur menyongsong digitalisasi penyiaran 2022. Di studio masih bersama dengan arah sumber kami yang pertama adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Ibu Ani Maslaha dan juga Komisioner dari KPID Jawa Timur ada Ibu Amalia Rosyadi Putri. Saya ingin bertanya dulu ke Ibu Amalia. Ibu Amalia ini ketika penyiaran berubah menjadi digital artinya memberikan kesempatan lebih banyak lagi stasiun-stasiun TV baru terutama di lokal untuk ikut bergabung meramaikan industri pertelevisian di nasional dan juga di daerah. Tetapi PR-nya kemudian adalah pengawasan juga harus semakin besar, semakin banyak skupnya. Nah ini harapan dari KPID Jawa Timur sendiri menghadapi digitalisasi tahun 2022 seperti apa? Ya baik Mbak Virgin tentunya harapan kami di menyongsong digitalisasi ini tentunya kami berharap teman-teman di lokal ini jangan pesimis teman-teman lembaga penyiaran di lokal. Karena apa? Teman-teman masih bisa itu tadi saya sampaikan 10% kewajiban dari konten lokal karena memang PTK SPS belum ada revisi sejak RAKONAS 4 saya ikuti ya Mbak ya itu teman-teman punya positioning yang luar biasa di situ. Jadi tetaplah semangat untuk memberikan konten-konten yang menggali konten-konten yang tentunya menjadi konten unggulan di setiap kabupaten kota yang ada di daerah masing-masing dari TV lokal tersebut. Nah kemudian kami juga berharap harapannya kepada pemerintah ini untuk bisa memberikan support anggaran Mbak. Karena apa? Kembali karena ada Italia, ada infrastruktur yang baru dan juga penambahan SDM karena semakin banyaknya konten yang akan menjadi objek pengawasan dari KPI di Jawa Timur. Saya kira itu Mbak Virgin. Oke baik. Saya bertanya ke Bu Ani, Bu Ani itu kalau dari sisi wakil rakyat apa sebenarnya harapannya dengan digitalisasi yang bisa dibilang terlambat tapi Indonesia mengejar di tahun 2022 harus sudah selesai? Yang pertama sebagai pelecut ya untuk memotivasi bangsa kita ini semakin meng-create dari potensinya sehingga bisa berkompetitif dengan bangsa yang lain, apapun yang ada dimiliki oleh bangsa kita akan tersiarkan tidak hanya pada tataran nasional tetapi juga internasional. yang kedua karena ini eranya era global digitalisasi akan merambat tidak hanya di nasional maka dampak negatif tentu akan semakin tinggi. Karena TV-TV internasional akan mudah masuk begitu juga kita akan mudah keluar selama sistemnya sama digitalisasi. Di sini harapan besar saya pemerintah dalam sisi pengawasan karena kita tidak ingin dampak global dalam penyiaran ini berimplikasi kepada dekadisi moral semakin kuat, semakin tinggi. Maka ini apa ya istilahnya pada sisi pengawasan harus benar-benar dilakukan secara intensif dan serius jangan sampai kemajuan itu berdampak lebih mudahnya lebih besar daripada sisi kemanfaatannya. Yang ketiga tentu karena ini semakin mudah untuk berakses bagi pelaku-pelaku internet ini akan membuka luang lapangan pekerja di mana kita saat ini dihadapkan pada bonus demokrasi yang sangat besar bahwa usia 17 sampai 67 itu ada sekitar 66 persen sisanya baru usia tua dan usia anak-anak. Ini artinya ketika ada peluang-peluang pekerja ini masyarakat mampu untuk mengaksesnya sehingga akan berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi didapat kemudian SDM, wacana perkembangan kondisi bayi nasional dan internasional masyarakat semakin tercerahkan kan begitu kompetisi dengan dunia luar kita mampu untuk bersaing tentu dengan cara yang sehat sehingga Indonesia akan maju dari segala bidang. Kalau untuk dari Dewan sendiri apakah sudah ada persiapan khusus mungkin dari rapat-rapat saat ini menyongsong 2022? Ya kebetulan komisi yang membidangi adalah komisi A pemerintahan sudah ada sih beberapa forum-forum kecil dan akan melakukan FGD dengan pihak KPID juga pihak dinas infukom juga untuk mempersiapkan ini termasuk mempersiapkan piranti hukum dalam bentuk perda tadi sudah ada tetapi ya memang step by step. Baik, terima kasih Ibu-Ibu sudah menjelaskan kepada masyarakat mengenai persiapan kita menuju era digitalisasi penyiaran di tahun 2022 semoga informasinya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas keadaan yang sudah kami. Dan saudara kami akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya di Sapa Jatim usai nanti ketika kita bergabung lagi dalam Sapa Jatim edisi selanjutnya. Saya Virjianti Kusuma, sampai jumpa. Jatim edisi selanjutnya.